Selamat malam singleman. Selamat malam Rion. Selamat datang di Take Me Out Indonesia. Ladies bagaimana penampilan singleman kita? Ini datang-datang kesini bawa sepeda. Oh iya. Bawa apa sih? Bawa termos, bawa menu. Ini menunya apa? Coba 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 lihat. Coba coba lihat ini. Ini nih 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 tuh. Ini deh lihat deh. Banyak ya menunya. Eh tapi disini ada mie Sabtu. Menu apa ini mie Sabtu? Sabtu itu seingatan. Sabtu. Saat aku bertemu dengan kamu. Kapan lagi dirayu tante? Sali kok dibilang tante Kak Vega. Tapi harusnya disini bukan mie Sabtu. Mie apa dong? Tapi mie Selasa. Kenapa mie Selasa? Selalu ingin berdua sepanjang masa. Wow. Coba coba. Coba lihat. Ih kok menu aku gak ada sih. Menu apa emang yang kamu cari? Apa? Aku kan cuma pengen menu bersama kamu. Eh tapi aku ada lagu Kak. Buat dia. Kenapa? Ada lagu. Lagu apa? Lagu apa? Coba. Dua mata saya. Hidung saya satu. Satu hati saya. Cuma untuk kamu. Hei. Asyik. Bagus gak? Bagus gak? Gak bagus ya gak bagus. Udah ada peraturan. Udah biasa aja. Di take me out Indonesia gak boleh pegang dagu single man. Itu gak boleh. Pegang-pegang aja dagunya. Ya. Pegang-pegang ya. Takutnya fillernya jatuh. Gado. Single man kita akan berikan kesempatan kamu untuk memperkenalkan diri. Penasaran juga kau bawa sepeda segala macem ada disini ya. Ya. Silahkan maju seribu langkah. Satu dong Rian. Di take me out Indonesia perkenalkan diri. Halo ladies. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan. Nama saya Indra. Indra. Dari Kuningan. Terima kasih. Indra dari Kuningan. Selamat malam. Indra saya penasaran ya. Kenapa ini yang kamu bawa ini kamu bawa sepeda ada. Iya Nindra. Apaan sih Nindra? Ada menu makanan. Ini kok menu-menunya agak unik-unik juga ya. Karena dulu aku pernah punya seseorang spesial. Mantan bilang aja. Ya bisa dikatakan seperti itu. Dia menginspirasi saya. Untuk berinovasi. Jualan kopi secara keliling. Oh. So. Aku datang kesini. Aku mau cari ladies yang bisa bantu support aku. Untuk bangkitin usaha aku. Angel. Katanya Angel mau kasih challenge. Ada. Iya. Nah inilah yang aku bilang. Besti-besti aku disini. Gimana kalau kita tantang mereka. Untuk mensupport mempromosikan warbernya. Indra. Ya. Banyak banget. Banyak banget ya tuh. Yang bantu banyak banget. Mau berapa orang nih kira-kira ya. Otma boleh Otma. Otma. Cika boleh Cika. Satu lagi. Satu lagi Rian. Fani, Fani. Fani oke Fani. Let's go. Jadi ladies. Karena single man kita Indra ini kan punya usaha. Jadi kalian harus membantu Indra. Untuk berjualan dengan cara mempromosikan kopinya Indra. Dengan cara yang unik. Betul? Oke aku punya produknya seperti ini ya. Mana Indra? Aku mau tantang kalian. Untuk mempromosikan kopi ini. Mau siapa duluan? Aku. Oke Fani silahkan Fani. Indra boleh menemani Fani di sampingnya. Aku ya. Oke gimana? Aku mau nyanyi ya. Nyanyi? Boleh silahkan. Ini dia si kopi-kopi. Harga mahal tidak terduli. Asalkan kalian. Asalkan kalian. Senang di hati. Jangan lupa. Kopi. Indra. Ladies. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan buat usaha yang nekat dari seorang Fani. Fani boleh mundur. Oke. Hotma silahkan Hotma. Kalau kayak gitu gak akan laku Bang Rian. Coba kalau laku gimana? Aku mau dari sini. Oh oke. Kamu mau ngapain Hotma? Aku mau jual kopi. Oke. Tengok kalian ya. Kopi, kopi, kopi. Dibeli woy. Kopinya ini enak kali. Ini udah dijamin enak. Dia tuh bisa menyembuhkan gagal gimbal. Eh, gagal gimbal maksudnya ya. Pokoknya enak kali. Terbuat dari bubuk kopi dan juga air ya. Pokoknya kalian harus beli. Kalau gak beli, kutunggu kalian semua di pengkolan ya. Sekali beli, oke. Ya boleh kita kasih tepuk tangan buat Hotma. Cika. Cika. Ini pasti bagus nih. Ya ini keren. Pasti. Pasti bagus nih. Ayo Cika. Ini pasti keren nih. Asik. Menurut kami Indriya dari ketiga single ladies ini yang mana yang paling bagus cara mempromosikan kopinya? Hotma. Fani. Fani, Fani, Fani. Oh Fani. Oh Fani. Oh wow. Hai. Indra. Kok gak ketebak ya Indra ini ya? Fani mundur. Lo gak mau teriksa telinganya? Engga mungkin Indra ini tau. Kalau jualan disini itu kan gak hanya harus pinter marketing. Tapi. Tapi harus bisa melas. Karena orang kita tuh kasihanan loh. Ya kan? Bisa aja kan karena kasihan. Buat kamu Fani ya? Mental dan usahanya tuh luar biasa. Jadi suara nomor dua yang penting mental. Nomor sekian. Iya. Ini mental nomor satu. Oh yang penting mental nomor satu. Oke baik baik. Terima kasih. Terima kasih ladies silahkan kembali ke video. Ayo kita balik ke tempat yuk Fani. Cika Hotma. Oh jadi kalau kamu tipikal pria. Yang akan melihat usaha seseorang ya. Pastinya. Dibandingkan penampilan termasuk suara. Betul. Oke baik. Kita akan memasuki round pertama Indra. Dimana single ladies memegang kendali penuh. Kalau mereka suka mereka akan membiarkan lampu podium tetap menyalah. Sudah siap? Siap. Oke ladies. Ini dia Indra. Tentukan pilihanmu sekarang. Indra sampai dengan sekarang masih ada 21 single ladies yang bertariknya. 21 lumayan loh. Maya kenapa kamu matiin lampu podium? Masa cewek disuruh effort buat promosiin usahanya. Harusnya kan cowoknya dong yang bekerja keras ya kan. Aku gak mau hidup aku susah nanti bikin hidup aku rumit gitu loh. Jadi kamu ngerasa harusnya cowok yang berusaha gitu. Kenapa jadi cewek gitu. Iya. Jadi makanya itu loh kamu matiin lampu podium. Gimana tuh Indra? Kalau kamu suka atau sayang sama seseorang. Kamu pasti akan melakukan apapun. Ya kan? Apalagi untuk menunjukkan kesuksesan hidup bersama orang yang kamu sayangi. So kalau kamu dari awal aja gak mau berjuang. Gimana nanti kan? Betul. Luar biasa. Iya bener juga. Eh apa? Sartika. Betul apa Sartika? Coba kamu utarakan dulu apa? Ah itu kata-kata perempuan Pak males itu. Eh. Eh. Tos. Oh tos. Bagus luar biasa loh pemikiran Sartika. Emang harusnya perempuan itu gimana? Perempuan Atsenya gimana? Perempuan itu. Eh denger eh. Ini juga udah didengar. Oh sudah denger. Oke. Dengar eh. Perempuan itu. Itu kan pasangan. Berarti satu dan satu disatukan Kalau satu yang kerja, satu tidak Baru baku sambung Ya uang habis nanti Dari semua episode, baru kali ini aku setuju Sama apa yang disampaikan Sartika Baru sekarang aku setuju sama Sartika Bagus loh Sartika Baik, terima kasih banyak Sartika ya Indra, kita penasaran juga Single ladies juga pasti penasaran Karena dari tadi membahas materi, materi, materi Kesibukan kamu atau pekerjaan kamu Sebenarnya di bidang apa saja sih? Sebenarnya kesibukan utama aku adalah seorang aktor Aku biasa bermain sinetron, FTP, TVC, ataupun juga videoclip Oh jadi kamu seorang aktor Aktor ladies Aktor Wow Sudah berapa lama kamu menjadi aktor? Kurang lebih 9 tahun 9 tahun Nasuh sumur jagung Halo semuanya Halo semuanya Kenapa sih? Kenapa yang datang koordinator demo Sembarangan Terus silahkan Miss Challenge Ya Miss Challenge mau menantang single man kita Indra Tadi kan katanya dia suka berakting Aktor Aktor Coba sekarang kita mainin peran Kamu pilih dua orang single ladies Nanti kita berperan ya kan? Aku pengen lihat acting kamu Gesture kamu dan lain-lain Kayaknya Maria boleh deh Maria Oke Maria dan Dan Tiara Oke tutup-tukin nih Tiara Tiara Maria dan Tiara silahkan Silahkan Jadi ceritanya ini situasinya Indra ini sedang berpacaran Dengan Siapa namanya? Maria Nah tapi Ternyata Indra Sedang jalannya dengan Tiara Nah nanti Maria Menelpon dan ternyata Ketahuan pacar ini Lagi jalan sama Tiara Seperti itu kurang lebih ya Yuk kita siap ya Rolling Camera Action 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 Pada suatu hari Maria Sedang berdandan Menunggu Sang kekasih Sambil dandan Aku mau kekasih Rasanya Maria ini Mempunyai ritual Dandan Sambil goyang ngebor Ketika melihat waktu Ternyata sudah Waktunya berkencan Maria Terkaget-kaget Lalu Maria Langsung menelpon kekasihnya Kemana? Lalu Indra pun menjawab Telepon Halo sayang Halo Sayang Dan kamu dimana sih Gak sampe-sampe Kayaknya Benarkaku udah tebel banget Udah tiga sentimeter Kok kamu gak dateng di atas? Sayang Pokoknya aku gak mau tau ya Kamu buruan sampe sini ya Cepet ya Aku tunggu ya Indra pura-pura menutup telpon Lalu Tiara pun curiga Tadi mbak di rumah telpon Mbak? Apa yang telpon jam segini? Katanya ada tamu di rumah Yakin mbak? Awas ya Iya kan Selanjutnya Single man mengajak Tiara berjalan Ke arah depan Dan seketika Boom Bertemulah dengan Maria Gimana? Zayang? Ini siapa ya? Zayang? Kamu ngapain disini? Ini sama siapa kamu? Ini? Iya Ini Siapa ini? Siapa? Eh kamu yang siapa dong? Kamu yang siapa? Kan aku yang jelasin Maria marah Sambil goyang ngebor Kepada Tiara Jangan sama siapa Kamu siapa? Jangan sama siapa Tiara pun tidak terima Aku Tiara membalas marahnya dengan goyang Patah-patah Eh kamu siapa? Aku siapa? Aku siapa? Aku siapa? Eh Eh Aku dong Dia udah denger kan? Dia ngomong apa sama kamu Akhirnya Karena single man pusing Single man memilih Untuk Aku dong Memilih Sutradaka Lantem 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 Kita tuh Lantem 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 Kan kita yang berantem Ini Indra Jangan daripada berantem Lantem Kok kita berteman sih? Oh iya lupa Lantem disini Tenang Indra Acting kamu luar biasa Tapi kan kamu melihat mereka begitu ekspresif di depan kamu ya Kalau kamu melihat Jangan lihat actingnya Tapi melihat mereka tuh gimana Maria tuh Coba Maria secara kepribadian sih asik seru ya Rame gitu Tapi emang kadang-kadang hal-hal kayak gini tuh Ada saatnya seru Ada saatnya juga Kayak terlalu over sih berlebihan Ganggu Ganggu Kampin 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 Gue pencet Lari lagi dong Pencet Jangan dimainin dong Bu Sutradara Oh jadi ada saatnya menyenangkan tapi ada saatnya terlalu berlebihan gitu Oke Jadi kalau tipe cewek seperti dia itu cocoknya untuk jadi bestie sahabat Aduh Coba ulangi sekali lagi Maria itu cocoknya untuk Jadi sahabat atau bestie Aduh Kalau kalau Tiara 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 terlalu agak sih Artinya Artinya Dia tidak bisa menempatkan aku sebagai Laki-laki yang manja Tuh kan udah aku bilang udah aku aja Hei Hei Jadi diantara kedua ini tidak ada yang kamu pilih Bukan ada yang pilih sih cuman tidak memenuhi kriteria Kamu tidak tertarik dengan keduanya Matiin Kamu tidak tertarik dengan keduanya Matiin 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 Tapi Rian gini ya Kayaknya aku terlalu naif kalau langsung tidak ngasih cara kesempatan Jadi kamu masih mau memberikan dia kesempatan Masih mau coba kasih challenge Yakin Masih pengen lihat Tiara itu keperiabannya seperti apa Kamu dimatiin Gak karyanya jangan pilih Daripada nanti di dalam berikutnya dia matiin lampu kamu loh Jangan pilih enggak It's okay It's okay Oh dia memberikan kamu kesempatan silahkan kembali Oke Maria bagaimana dengan Maria Bagaimana dengan Maria Maria Kita ke Maria Maria Eh jangan dong Aku juga kasih kesempatan Jangan jadi kasih masa aku enggak Karena Maria Matiin Wanita yang asik Cocok sebagai sahabat Matiin 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 Tapi kan kita bisa berteman Enggak 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 Oke Indra Jawab singkat Maria Yes or no 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 Hei Bebincit Maria Matiin 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 Silahkan Mbak Li Maria Baik Tapi setidaknya kan Kamu sudah bisa melihat Mana yang cocok atau yang tidak Tapi Miss Challenge bagaimana Apakah menurut kamu Dia sebagai aktor yang baik Karena Miss Challenge kan sutradara ceritanya disini Betul Bagus Dia actingnya bagus Bener-bener Natular Natural Dari hati Natural Bagus Abis ini kamu syuting bareng aku ya Siapa takut Ngapain Film judulnya malam pertama Baik Indra kita akan memasuki round kedua Dimana Single Ladies masih memegang kendali penuh Kita lihat Berapa banyak diantara mereka yang masih tertarik dengan kamu Ladies Sentukan pilihanmu Sekarang Indra Sampai dengan sekarang masih ada 16 Single Ladies yang tertarik dengan kamu Indra Baik ya Baik ya Baik ya Baik ya Banyak loh 16 Rian Kak Angel Kak Angel Kayanya aku suka banget sama dia Apa yang kamu suka dari Indra Ganteng Mirip Biawan gak Mirip Biawan kan Mirip banget Tuh kan Aduh tipe aku banget tau Iya kan Aku punya pantung buat kamu deh Boleh Cakep Gelam Gelam Gua manggis campurnya ke Dondong Cakep Abangnya manis sini dong Oh Ada lagi Ada lagi Minta sini dong Ditantangin Masuk silahkan ke dalam podium Masuk masuk di dalam Silahkan Ditatap aja langsung Oke Buah manggis campurnya pepaya Cakep Cakep Kamunya manis akunya jatuh cinta Aduh Buah manis buah pepaya Cakep Ya abangnya manis siapa tau buah ayah Betul 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 Aku bukan buah ayah Tapi Komodo Buah manis buah pepaya Cakep Dia manis dia juga bawang buah ayah Baik Baik terima kasih Baik Oke Oke Riza namanya kamu yang berikut Oke Riza Oke Riza Silahkan Indra Baik Indra Baik Indra sampai dengan sekarang masih ada 16 single ladies yang tertarik dengan kamu ini Indra Oke Berikutnya kita akan memasuki round ketiga dimana round ini Kamulah yang memegang kendali Indra Dari 16 lampu Indra Matikanlah 13 lampu 13 Banyak kan Makan aja jangan lama-lama Oke Biarkan 3 lampu podium tetap menyala sebagai pilihan terbaikmu Oke Sudah siap? Matikan 13 Biarkan nyala 3 lampu Ditek me out Indonesia Indra Tentukan pilihanmu secara Terserah kamu menikah dan menikah Silahkan Indra Mari pojok kesini Marita Marita Oke Marita 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 Ya Marita dimatiin lagi Belum kepilihan lagi Marita 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 Maria dimatikan, wow cepat sekali, oh, enam lampu lagi, matiin. Apakah Chika yang lain sudah membantu mempromosikan, ada azab, oh, azab, 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 ya, dimatikan juga, oke, empat lampu lagi. Pani yang bernyanyi dengan kurang merdu suaranya, empat lampu lagi, Pani masih tetap menyala. Chika juga menyala, berpindah, Sartika, lagi-lagi Sartika dimatikan lampu bodi oleh single man. Tiga lampu lagi yang harus dimatikan. Karissa, Yara masih menyala, Melita masih menyala, ini, yes, dua lampu lagi, oh. Dua, baik, dua lampu lagi, oh, satu lampu lagi. Satu lampu lagi, satu lampu lagi Indra, apakah dari Riza, Merlita, Fani, atau Chika? Baik, sudah terpilih tiga single ladies, ada Fani, ada Merlita, dan juga Dari, Zah. Indra dan tiga single ladies berikutnya, kamu akan bermain dalam Ayunan Mesra. Oke, baiklah, sekarang sudah ada Indra dan juga Dari, Zah yang akan bermain dalam permainan. Aina Mesra. Silahkan Indra. Dari, Zah, aku boleh tegang tangan. Aku itu anak bungsu. Anak bungsu, tapi harus jauh dari Mama. Sedangkan, aku ini anak yang manja. Kamu itu enggak? Aku itu, kalau makan, kalau lagi malas makan langsungnya, masih disuapin sampai kuliah. Seriusan? Serius. Wow. So, kadang-kadang aku kangen sama Mama, tapi Mama aku jauh. Jadi, seandainya, besok lusa atau kapan, atau hari ini, kamu jadi pasangan aku. Apakah kamu bersedia? Suapin aku makan, suapin aku makan saat aku pengen makan. Bersedia banget. Bersedia? Apalagi kan sama orang yang kita cintai, yang kita sukai. Sebentar, sebentar. Mohon maaf sebentar ya. Tadi kan Indra sukanya disuapin. Iya, Mama. Mama. Aku kesini datang ini bawa buat disuapin. Biar Dariza suapin Indra. Oke. Dariza ini udah mau nyuapin mau, ngasih minum mau ya. Iya, ini nih. Dia ngelayanin mau kok. Suapin ceritanya ya. Eh, repot banget sih. Aduh, aku deg-degan banget loh nyulapin kamu. Kenapa? Soalnya kan aku gak pernah nyulapin pasangan ya. Kenapa gak suka? Gak suka, Pak? Suka, aku suka. Ya, maksudnya kayak... Apalagi sama orang yang kita sayangi gitu kan. Ya. Kayaknya aku ada cocok sih sama kamu. Cocok? Yes. Yes. Kamu gimana sama aku? Apa harusnya aku gak manteng sama kamu? Hah? Seriusan. Tengok ya. Mau lagi? Boleh. Sudah cukup, terima kasih banyak Dariza. Silahkan kembali ke podium Dariza. Merlita dan juga Indra kembali. Kita mainkan... Ayunan Masra. Merlita. Merlita, aku tuh senang main bola ya. Dari kecil aku senang main bola, terus tapi karena faktor kesibukan, faktor pekerjaan, jadi aku udah lama banget gak pernah main bola atau emang hampir jalan main bola. So aku mengalihkan olahraga aku itu dengan main playstation, main bola. Tau kan? Dia main game dong. Yes. Tapi gak bagusnya itu, aku kalau main PS, main game itu kadangnya suka lupa waktu. Oh, suka lupa waktu. 12 jam, 14 jam, bahkan sampai pernah 18 jam. Kalau kamu dan aku menjadi seorang sepastengah kasih, aku pengen tau gimana sih cara kamu agar aku tuh menghilangkan kebiasaan yang tidak baik itu. Aku tuh anti banget sama cowok yang suka main game. Karena aku, kesabaran aku itu setipis tisu, jadi otomatis bakal marah-marah terus gitu. Apa kamu sabar menghadapi aku yang suka marah-marah karena kamu suka main game? Aku juga ya. Cuman, berarti kamu tidak punya tips atau kiat-kiat agar aku... Tidak punya tips. Indra! 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 Kan mama udah bilang, angkat jemuran jam segini. Pacaran mulu berduaan. Eh, jemuran tuh udah aku setrika. Nek, nanti aja ya neng ya pacarannya ya neng ya. Angkatin jemuran mama dulu ya. Iya, iya, iya. Dan pacaran mulu. Ya ampun. Hei! Oke, kalau begitu selanjutnya langsung silahkan Fanny. Fanny! Halo Fanny. Halo. Indra dan Fanny, kembali kita mainkan ayunan masalah. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Um, Fanny. Ya ampun. Kamu sangat nice banget malam ini. Aku mau nice sama kamu. Aku pernah pembacaran sama seorang wanita. Tapi ternyata dia masih punya hubungan yang baik sama mantannya. Dia masih komunikasi, masih chat, masih telepon. Kadang masih suka kirim foto. Nah buat aku itu suatu tindakan yang tidak baik ya. Nah pertanyaan aku adalah gimana tanggapan kamu kalau pasangan kamu masih berhubungan sama mantan kamu? Dan apakah kamu masih berhubungan sama mantan kamu dengan baik? Kalau mantan yang baik-baik putusnya, ya dia sekedar silah surami aja sih. Tapi aku nya kayak biasa aja gitu. Oke. Jadi so far, sebenarnya kamu itu tidak melarang atau tidak menutup diri berkomunikasi dengan mantan selama itu masih di rule atau di jalur yang... Yang wajar-wajar aja sih. Yang wajar-wajar aja sih. Pelas surami aja sih. Thank you. Sudah cukup puas? Cukup. Luas. Indra, ini adalah saat yang menentukan dimana akhirnya kamu harus memilih satu orang single ladies dari tiga orang pilihanmu. Oke? Oke. Caranya matikanlah dua lampu dan biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap punya lah. Sudah siap? Sudah siap. Indra, di-check me out ini dia Iza. Tentukan. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan. Ini, Dariza tuh model nih. Wow, model. Indra memilih Dariza yang sudah jomblo dua tahun. Oh, Merlita dari Palembang seorang kontraktor dimatikan lampunya. Oke, menuju ke arah Fani. Oh, suruh. Fani yang tadi sudah membantu Indra mempromosikan usahanya. Matin gak? Hah? Single cukup lama. Single cukup lama. 6 tahun. Matin. 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 Apa yang akan dipilih? Fani atau Dariza? Oh, menuju Dariza ke Bali atau Fani? Oh, Dari yang dipilih adalah? Ini. Dariza! Dipegang? Boleh dipegang, digandeng tangannya. Ya. Indra, bagaimana? Kenapa kamu memilih Dariza? Ya. Secara face, dia itu looking oriental. Nice, aku suka. Terus secara pembawaan juga dia asik. Jadi bisa diajak kemana aja bisa kayaknya. Mau traveling, mau apa namanya, sport juga masih bisa masuk. Menurut aku dari beberapa ladies di sini, dia yang paling cocok memenuhi kriteri aku. Menurut kamu ya, sesuai dengan kriteri aku. Dariza, terlihat sekali kalau kamu terharu. Apa sih yang membuat kamu terharu? Sedih ya, karena bisa pisah sama teman-teman. Oke. Dan terus ada bahagianya juga bisa bersama dia. Karena kayak, aku sama dia kayak cocok aja. Kamu ngerasa cocok? Gak ada abadi, sedih, bahagia datang dan pergi. Teman datang dan pergi. Termasuk juga pasangan, ya kan? Tapi coba aja dulu. Kalau sama teman-teman kan bisa kontek-kontekkan. Tapi kalau yang satu ini bisa jalan bareng. Iya. Selamat datang dari saya, kita berikan model untuk gedeit. Uang tunai senilai. 10 juta rupiah. Selamat datang di gedeit di rumah. Bye dari ini. Bye. 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 Bye, bye.